Intro Halo sahabat assalamualaikum Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkat dan berlimpah ruang untuk sahabat semua Oke kali ini SLMT TV akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Lovely 2024 Bagaimana keseruan filmnya, gak perlu banyak bahasa-bahasa ini dia, alur ceritanya Di tengah kota yang indah sekelompok mafia lokal sedang mengalami sebuah masalah Dimana mereka mengganggu kekasih seorang gangster yang sangat terkenal kejam yaitu Jai Awalnya bos para mafia lokal itu ketakutan karena Jai adalah orang yang pendiam namun sangat kejam Dimana Jai akan melakukan apapun jikalau dirinya ataupun orang terdekatnya merasa terusik Namun salah satu mafia lokal telah menghasut bosnya dan mafia lainnya untuk melawan si Jai Karena tidak mungkin Jai sendiri mampu melawan belasan mafia dengan bersenjata tajam untuk melawan dirinya Dan akhirnya mereka semua pun mempersiapkan diri karena Jai pastinya akan mendatangi mereka yang telah mengganggu kekasihnya Setelah lama menunggu, Jai pun akhirnya mendatangi markas mereka dengan aura yang sangat mengerikan Yang pastinya Jai sangat marah terhadap mereka semua Seketika para mafia lokal itu pun satu persatu maju dengan bersenjata parang untuk melawan Jai yang hanya tangan kosong Dan ternyata perkiraan para mafia sangat salah dimana mereka yang telah dibantai oleh Jai Yang semakin terbakar oleh emosi Jai kemudian menghabisi bos mereka yang so jago dan kemudian memotong mafia berambut gondrong yang telah mengganggu kekasihnya Setelah itu Jai menghempaskan mafia berambut gondrong itu sampai terpental keluar dari markas mereka Yang di saat itu pun pacarnya Jai yaitu Janani telah menyaksikan semuanya dan nampak ketakutan Di samping itu Janani mengatakan bahwa dirinya sangat takut melihat Jai yang telah berlebihan Dimana Jai rela membunuh orang banyak untuk melindungi Janani Bahkan Janani sebenarnya tidak meminta semua itu Melainkan Janani hanya meminta ketulusannya Jai dalam mencintai Janani Sontak Jai pun langsung mencela perkataan Janani Bahwasannya ia tidak ingin melihat Janani diganggu oleh orang lain Bahkan sampai menjadi milik orang lain Itu sebabnya Jai sampai seperti itu dalam melindungi Janani dan siapapun yang ingin mengganggunya Dan di saat itu pun ia berjanji Tidak akan melakukan hal yang seperti itu lagi Karena ia ingin berhenti dari profesi yang menjadi seorang gangster yang kejam Sepontan Janani langsung memberikan sebuah undangan pernikahan yang bertuliskan Bahwa ia akan dijodohkan dengan laki-laki lain Namun Janani di saat itu yakin ingin menikah dengan Jai Kemudian hidup berdua bersama Jai untuk mengisi kesepian dalam hidupnya Jai Janani akan melakukan apapun bahkan akan memberontak terhadap keluarganya sendiri Lalu kemudian membatalkan pernikahan tersebut Dan setelah itu pun mereka berpelukan sebagai rasa kasih sayang mereka berdua Keesokan harinya mereka berdua langsung melaksanakan pernikahan di balai nikah bersama teman-teman Janani yang menjadi saksi Di sana Janani sangat bangga sekali jika bisa menikah dengan Jai yang sudah lama menjadi bayang-bayangan saja Walaupun mereka menikah dengan sangat sederhana Tanpa adanya pesta sama sekali Tetapi mereka tetap bahagia Dan setelah itu mereka berdua pergi ke lokasi di mana rumah impian mereka berada Yang bertempatan tepat di pinggir pantai dan menjadi impian Janani di waktu itu jikalau sudah menikah Yang kemudian mereka berdua bekerja di sebuah perusahaan desainer terkenal Di mana Janani mengajukan Jai untuk bekerja di sana dan berperilaku layaknya seorang suami yang menafkahi istrinya Bahkan tidak hanya itu saja Mereka berdua merayakan ulang tahun serta honeymoon dengan sangat indah Sehingga membuat tetangga mereka kagum akan kemesraan cinta mereka berdua Pada suatu hari Janani mendapat telepon dari kedua orang tuanya Yang di saat itu ibunya mengatakan bahwa setelah kepergian Janani dari rumah Semua impian dan harapan mereka telah hancur Di mana setelah acara pernikahan yang gagal Yang kemudian telah membuat keluarganya sangat malu dan dipandang buruk oleh orang lain Dan tiba-tiba saja ayahnya kemudian menyahut telepon tersebut Kemudian mengatakan bahwa ia tidak akan pernah menganggap Janani sebagai anaknya lagi Dan paling parahnya ayah Janani akan datang di mana Janani tinggal Lalu membunuhnya Di saat itu juga untuk menghapus penderitaan Dan juga malu yang telah menyelimuti keluarganya Sontak Janani yang mendengar hal tersebut langsung menutup teleponnya Dan menghilangkan air matanya Jai yang tidak sengaja mendengarnya pun merasa bersalah Karena sebab Jailah Janani menjadi menderita sesakit itu Seketika Janani pun langsung mengalihkan pembicaraan Lalu meminta Jai untuk datang ke kantor hari itu juga Karena bosnya akan datang di hari pertama para karyawan bekerja Sesampainya Jai di kantor Jai merasa agak aneh dengan bosnya yang bertingkah sangat aneh dan juga sangat konyol Di hadapan para karyawan Dimana bosnya itu sangat genit dan selalu menggoda karyawan wanita yang baru saja bekerja di sana Jai kemudian menanggapi bosnya dengan sangat tegas Sehingga membuat bosnya takut dengan Jai yang menampakkan aura kejamnya Yang di saat itu pun Jai bekerja sangat keras untuk memperlihatkan hasil karyanya Dalam mendesain baju untuk dipasarkan di perusahaannya Yang kemudian membuat bosnya itu sangat senang dan bangga terhadap Jai yang memiliki semangat dalam bekerja Sepulangnya Jai dari kantor Jai tiba-tiba disambut oleh Janani dengan membuat suruh fries yang sangat indah sekali Yang di malam itu Janani ternyata positif hamil anak pertama mereka Yang ke depannya Jai dan Janani akan menjadi seorang ayah dan ibu Namun Jai tidak merasa bahagia sama sekali Melainkan malah menunjukkan raut wajahnya yang tidak senang Akan kehadiran anak pertamanya Di samping itu Jai mencoba menjelaskan bahwa dirinya belum terbiasa Akan kehadiran seseorang di dalam kehidupan mereka berdua Dimana selama ini mereka hanya menjalani hidup selalu berdua Kemanapun dan dimanapun mereka pergi Dan juga Jai memiliki satu masalah yang membuatnya sedikit trauma dengan hal tersebut Dan tidak ingin melihat Janani tersiksa dan merasakan sakit yang sangat luar biasa Setelah mendengar semua penjelasannya Jai Akhirnya Janani baru saja mengerti apa yang dimaksud oleh Jai Yang kemudian Janani mencoba menjelaskan kembali Bagaimana hal tersebut sudah menjadi hal yang lumrah Bagi setiap para wanita yang sudah menikah Dan setelah itu pun Janani melupakan pembahasan tersebut Kemudian mengajak Jai untuk beristirahat setelah bekerja selama seharian penuh Di hari kedua dalam bekerja terlihat Jai yang sedang bekerja Tiba-tiba dihampiri oleh seorang karyawan cantik bernama Siri Yang di saat itu Siri dengan modusnya memberikan secangkir kopi hangat Untuk upayanya bisa mendekati Jai yang masih terlihat sangat tampan Namun Jai menolak suguhan kopi tersebut dengan sangat terang-terangan Sehingga kemudian membuat Siri pergi dari hadapannya Jai Yang kemudian Siri memikirkan banyak cara lagi Agar bisa mendekati dan mendapatkan hatinya Jai Dan tak lama kemudian bosnya beserta asistennya menghampiri Jai Kemudian mengucapkan selamat karena Janani telah hamil Dimana bosnya tersebut sangat bahagia dan ingin melihat anaknya Jai dan juga Janani Sontak Siri yang menguping pembicaraan mereka pun terkejut Setelah menyadari bahwa Jai telah menikah dan kini sudah mempunyai seorang anak Seketika Siri berasumsi bahwa ia akan melakukan apapun Demi mendapatkan hatinya Jai dan bisa hidup bersamanya Dan Siri tidak begitu peduli walaupun Jai sudah mempunyai seorang istri beserta anak Sepulang dari kerja Jai membawa Janani untuk memeriksakan kandungannya ke rumah sakit Karena di saat itu Jai mengatakan bahwa dirinya sudah siap untuk menjadi seorang ayah Dan berjanji akan menjaga Janani dari hal apapun yang membuat kandungannya dalam bahaya Dan kemudian Jai bertemu dengan seorang kakek bernama Laki yang ternyata adalah tetangga sebelah rumahnya Kakek Laki mengotot ingin bertemu dengan dokter Sasi Kala yang belum juga memeriksakan istrinya Bagia Yang kemudian membuat Jai kesal terhadap kakek Laki yang sudah diperingatkan oleh Jai bahwa dokter Sasi Kala adalah dokter kandungan Dan beruntungnya Bagia datang tepat pada waktunya untuk memisahkan mereka berdua yang hampir ribut di rumah sakit tersebut Di samping itu Bagia mengunjungi Janani yang di rumah sendirian Bagia hanya ingin memastikan kandungan Janani aman Serta Janani yang tidak boleh bekerja dengan sangat keras Seketika Janani meminta tips kepada Bagia mengenai cara mengurus bayi dengan sangat baik Yang pastinya Bagia telah mengalami semua itu dan sudah sangat handal dalam masalah tersebut Di awal Bagia cerita Bagia nampak sedih karena nasib malangnya di waktu muda sebelum menikah dengan kakek Laki Dimana nenek Bagia selalu dilecehkan oleh kakak iparnya di saat semua orang tidak ada di rumahnya Nenek Bagia telah mencoba menceritakan semuanya kepada kakek Laki mengenai masalah tersebut Yang pastinya menjadi pertimbangan sebelum menikah Namun kakek Laki pada waktu itu tidak begitu kecewa dan mengatakan Bahwa di dalam pernikahan kakek Laki tidak melihat badan nenek Bagia yang sudah rusak Melainkan kakek Laki hanya melihat hati dimana ketulusannya dalam mencintai nenek Bagia Dengan setulus hati tanpa memandang apapun Yang kemudian nenek Bagia mempunyai harapan kepada Jai dan Janani Untuk mencontoh mereka berdua dalam menjalani kehidupan rumah tangga Di sisi lain terlihat Siri yang baru saja pulang bekerja sedang menunggu Jai di sebuah halte bus Dimana Siri membuat janjian terhadap Jai karena ia ingin mengatakan Sebuah sesuatu kepada Jai mengenai isi hatinya Siri kemudian memutuskan untuk pulang karena Jai tidak juga kunjung datang Dan di malam itu juga hampir turun hujan Namun di malam itu Siri malah diganggu oleh para preman genit Yang sedang menongkrong dan menggoda Siri yang sedang berjalan sendirian Seketika para preman itu kemudian menyekap Siri Lalu kemudian membawa Siri kabur dengan mengendarai sebuah mobil Siri kemudian dibawa ke suatu tempat dan ingin dieksekusi Beruntungnya di malam itu Jai datang tepat pada waktunya untuk menyelamatkan Siri Terlihat Jai melawan para preman itu dengan ketangguhannya Dan sembari mengingat masa lalunya di saat menjadi seorang gangster Sementara itu Siri yang ketakutan langsung memeluk Jai dari belakang Lalu mengungkapkan perasaan yang sesungguhnya Dimana Siri ingin hidup bersama Jai Lalu membentuk sebuah keluarga Walaupun Siri sudah tahu bahwa Jai sudah menikah Sontak Jai pun merasa Siri sudah gila Karena ingin merebut laki-laki orang lain yang sudah ingin menjadi seorang ayah Jai kemudian menjelaskan masa lalunya di saat menjadi seorang gangster yang sangat kejam Yang kemudian membuat Siri sangat ketakutan Disambing itu Jai meminta kepada Siri agar tidak mengejar-ngejarnya lagi Karena ia tidak ingin mengkhianati Janani yang rela meninggalkan keluarganya Demi hidup bersama Jai Dan setelah itu Jai mengantarkan Siri karena hari sudah sangat larut malam Beberapa bulan kemudian Jai mendapati laporan hasil pemeriksaan istrinya Yang di saat itu perutnya sudah membesar Dimana Jai harus menjaga Janani Jangan sampai Janani melakukan hal apapun yang membuat dirinya lelah Karena di saat itu kondisinya sangat sensitif dan rentan Mengalami sebuah komplikasi jikalau sering kelelahan Alhasil Jai akhir-akhir ini mengerjakan semua pekerjaan rumah yang selalu dikerjakan oleh Janani Sampai-sampai Jai rela memasak walaupun hasil masakannya tidak seenak masakan istrinya Janani Yang kemudian Jai meminta kepada dokter Sashikala untuk membantunya dalam memasak Karena Jai tidak ingin melihat Janani kelelahan dan melayani dirinya Dan mengerjakan semua pekerjaan rumahnya Beruntungnya dokter Sashikala yang baik hati mau membantu mereka berdua Dengan menyiapkan makanan untuk mereka setiap hari Di saat acara Mimisower dimulai terlihat semua orang sangat bahagia termasuk Jai dan juga Janani Karena mereka berdua akhirnya berhasil dimana sebentar lagi Janani melakukan persalinan Janani sangat berharap sekali bahwa Jai bisa berubah menjadi lebih baik lagi setelah kehadiran anaknya dalam keluarga mereka Karena terkadang Jai agak sedikit aneh dalam menanggapi pembicaraan yang membahas mengenai bayi mereka Sementara itu temannya Janani kini merasa bahagia Karena perkiraannya di waktu itu sangat salah Dalam menilai Jai dengan sangat buruk Karena saat ini kehidupan mereka semakin membaik dan semakin maju setelah bergabung di sebuah perusahaan Yang kemudian temannya itu berharap bahwa hubungan mereka akan bahagia selama-lamanya Sampai di hari tua nanti Namun Janani menjadi sangat sedih seketika Karena di acara tersebut kedua orang tuanya tidak juga ikut hadir Karena mereka sudah sangat kecewa dengan Janani yang tidak mengikuti perkataan orang tuanya Tetapi kedua orang tuanya tidak mengetahui bahwa kehidupan mereka berdua tidak sama seperti pemikiran mereka Yang di saat itu beranggapan bahwa Jai tidak bisa melakukan apapun yang membuat Janani menjalani hidup yang tenang dengan kemewahan Di malam harinya Janani sedang menggambar bayi yang sedang dikandungnya dengan menamainya Tanu Janani sangat berharap putrinya Tanu dapat membanggakan Jai dan Janani serta ayah dan ibu Janani Dan tiba-tiba saja Janani merasa sakit di bagian perut yang membuat Jai langsung membawa Janani ke rumah sakit Karena kemungkinan Janani akan melakukan persalinan di malam itu juga Yang mengharuskan Jai membawa Janani dengan tepat waktu sampai di rumah sakit dengan selamat Yang akhirnya Jai berhasil mengantarkan Janani ke rumah sakit tepat waktu Walaupun di pertengah jalan mereka mengalami sebuah masalah Dan tak lama kemudian proses persalinan pun selesai Dimana Janani telah berhasil melahirkan putri mereka Namun beruntungnya dokter Shashikala melihat Jai yang seketika mencubit putrinya sampai menangis dengan sangat kencang Dimana dokter Shashikala mengira bahwa Jai mengalami gangguan yang mengharuskannya pergi ke sekiater Setibanya mereka berdua terlihat Jai masih saja terlihat tidak suka setelah kelahiran putri pertama mereka Janani kemudian menghampiri Jai yang sedang duduk sembari memandangi Janani yang sedang mengurus putrinya Awalnya Jai tidak ingin memberitahunya karena Jai tidak ingin melihat Janani menganggap Jai adalah orang yang sangat aneh Namun Jai terpaksa mengatakan bahwa dirinya sangat iri dengan putrinya itu yang selalu mendapati kasih sayang yang lebih dari Janani Yang pastinya Janani tidak akan memberikan waktu luang untuk berdua bersama Jai lalu menyayangi seperti di waktu itu Sontak Janani pun tertawa terbahak-bahak karena kecemburuan Jai terhadap putrinya yang baru saja lahir Janani kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak akan membedakan Jai dan putrinya Dimana Janani akan menyayangi mereka berdua dengan seimbang Seketika Jai pun merasa sangat bahagia setelah mendengar penjelasan Janani Dan setelah itu pun Jai langsung bertingkah layaknya seorang ayah yang menjaga serta menyayangi anak mereka Seiring berjalannya waktu putri mereka tumbuh semakin besar dan menjadi anak yang pintar berkat didikan mereka berdua Namun suasana tiba-tiba saja berubah ketika Janani jatuh pingsan yang membuat Jai dan Tanu khawatir akan kesehatannya Janani Jai kemudian membawa Janani ke rumah sakit karena Janani nampak lemas dan tak berdaya Dan tak lama kemudian dokter memberikan surat hasil pemeriksaan Janani Yang di saat itu membuktikan bahwa Janani positif terkena penyakit HIV Yang nantinya akan berakibat fatal terhadap Janani yang setiap harinya melakukan pekerjaan rumah yang sangat melelahkan Jai kemudian meminta kepada dokter Sashikala agar tidak memberitahu Janani mengenai penyakit tersebut Karena Janani pasti akan shock setelah mendengar penyakit yang kini berada di tubuhnya Dan setelah itu Jai dan Janani memutuskan untuk pulang karena keadaan Janani yang sudah semakin membaik Di samping itu Jai selalu termenung karena memikirkan tentang penyakit istrinya itu Dimana Jai sangat sedih melihat kondisinya Janani yang semakin hari semakin memburuk Tetapi Jai tidak ingin memberitahu Janani Jai sebenarnya mengetahui alasan Janani bisa terjangkit HIV Karena di saat Janani menjemput Tanu ke sekolah Janani tiba-tiba saja dihadang oleh sekelompok preman yang sangat genit Serta haus dengan hawa napsu Yang kemudian Janani dimasukkan ke dalam mobil tua Kemudian menggasak Janani dengan sangat brutal Serta menganyayanya dengan sangat kejam Awalnya para preman itu ingin membunuh Janani namun mereka tidak ingin membuat masalah tersebut menjadi lebih besar Kini Jai mempunyai dendam terhadap para preman-preman itu karena telah berani-beraninya mengusik Janani yang merupakan istrinya Jai Yang sangat tangguh dan kejam Dan setelah itu Jai akan mencari para bajingan itu kemanapun mereka berada untuk membalaskan dendam atas penderitaannya Janani Kesokan harinya Jai nampak memanjakan putrinya Tanu sehingga membuat Janani yang kini iri akan perhatian tersebut Janani sangat kesal dengan Jai yang memberikan kasih sayang serta perhatian yang lebih terhadap putrinya Tanu Dan telah kemudian mereka berdua kedatangan tamu yang ternyata kedua orang tuanya Janani Di saat itu ayah dan ibunya Janani sangat senang setelah melihat kehidupan putrinya yang kini sudah mapan Ayah dan ibunya Janani sangat bersalah sekali telah menilai Jai adalah orang yang buruk dan pengangguran Sampai-sampai ayahnya Janani sempat-sempat mempunyai niatan untuk membunuh mereka berdua Setelah mengobrol panjang lebar ayah Janani melontarkan satu pertanyaan yang mana ayah Janani sudah mengetahui masa lalu Jai yang sangat menyeramkan Jai kemudian mencoba menjelaskan kepada mertuanya bahwa ia telah melupakan semua itu dan tidak ingin mengulanginya kembali Karena Jai mendapat dukungan dari Janani yang selalu mengingatkan dirinya dan sempat trauma melihat itu semua Dan kini Jai merasa tidak kesepian semenjak hadirnya Janani dalam kehidupannya yang selalu memberikan kasih sayang seperti ibunya Jujur Jai sangat merindukan kedua orang tuanya Namun kini semua itu sudah terbalaskan dengan kehadiran mertuanya yang kini sudah menjadi kedua orang tua Jai sendiri Di malam harinya Jai dan Janani mengadakan sebuah pesta makan malam bersama kedua orang tuanya beserta bahagia dan juga laki Yang di malam itu mereka semua merayakan makan malam itu dengan penuh kebahagiaan Sementara itu ibunya Janani terlihat duduk termenung sembari memikirkan sebuah kejadian mengenai Jai Yang kemudian Janani mendengarkan ibunya mengungkapkan semuanya dimana Jai mendatangi rumah mereka untuk mengundang di acara baby shower Namun di saat itu ayah Janani malah memukuli Jai dan menghinanya habis-habisan Karena ayahnya berpikir bahwa Jai tidak bisa memberikan kebahagiaan untuk Janani Yang mana ayahnya Janani telah mengetahui persis siapakah Jai sebenarnya dan belum diketahui asal-usulnya Akhirnya Jai di waktu itu memutuskan untuk pergi dari kediaman mereka dan terus berusaha mengundang mereka agar bisa hadir di acara tersebut Janani yang mendengarnya pun merasa kecewa dengan ayahnya yang telah menghina menantunya sendiri Janani takut jikalau Jai bisa saja bertingkah kejam setelah teringat akan kejadian tersebut Yang mungkin saja masih terkenang di dalam pikiran dan hatinya Jai yang paling dalam Di samping itu Jai pergi menemui dokter Sasi Kala untuk menjelaskan kondisi Janani yang semakin hari semakin memburuk Dimana Jai ingin meminta solusi untuk menyembuhkan penyakit Janani yang semakin aktif dan menggerogoti tubuhnya Jai kemudian mengingatkan bahwa seseorang telah menyuntikkan sebuah cairan yang didalamnya terdapat virus tersebut Yang sampai saat ini Jai belum mengetahui alasan pria tersebut melakukan semua itu Yang mana menyebabkan beberapa wanita telah meninggal dunia setelah terjangkit penyakit tersebut Dan karena ulah pria itu Jai kemudian mencoba mengikuti pria tersebut yang bertempatan tidak jauh dari kediamannya Jai Di saat itu Jai telah menemukan puluhan suntikan yang digunakan oleh pria tersebut Yang ternyata pria tersebut terkena sebuah penyakit AIDS dan menularkan dengan menggunakan darahnya Seketika Jai langsung menghabisi anak buah pria itu yang ternyata mereka semua adalah seorang mafia lokal Namun tidak begitu ganas Melainkan mereka semua bermain dengan cara bersembunyi-sembunyi dan tidak sangat brutal Terlihat Jai menghabisi mereka semua dengan sangat kejam dan ganas Dimana Jai sekaligus melampiaskan dendamnya atas penderitaan istrinya saat ini Setelah itu Jai juga menyelamatkan seorang wanita penari yang hampir diperkaos oleh para pria tersebut Kemudian membawa pria itu ke suatu tempat dan menyekapnya Agar Jai bisa mendapati alasan dari pria itu yang melakukan perbuatan yang tidak baik Sesampainya di rumah Jai kemudian menghampiri Janani yang nampak lemas Namun masih memaksakan diri untuk menyelesaikan pekerjaan rumah Dan tiba-tiba saja Janani terjatuh pingsan karena kondisinya yang semakin memburuk Yang membuat Janani sudah tak berdaya lagi Lantas Jai bergegas membawa Janani ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan agar tubuhnya menjadi sehat kembali Yang di saat itu dokter Sasi Kala menyarankan agar mereka pergi ke London untuk merawat Janani di sana Dengan alasan bahwa pihak rumah sakit di sana tidak bisa menangani penyakit Janani Yang kemudian dokter Sasi Kala terpaksa berbohong atas permintaannya Jai yang tidak menginginkan Janani mengetahui semuanya Beruntungnya Janani mengikuti apa yang dikatakan oleh Jai Karena Jai rela melakukan apapun untuk Janani dengan berdasarkan cinta yang sangat mendalam dan tidak ingin kehilangan Janani untuk selamanya Di saat itu Jai melihat kakek laki sedang berdiri termenung sehingga membuat Jai terheran Jai kemudian menghampiri kakek laki dengan mengatakan bahwa Kakek tersebut harus berjuang seperti Jai di dalam menjaga istrinya sampai sembuh Sontak kakek laki pun menunjukkan rautan wajah yang amat sedih dengan mengatakan bahwa Nenek bagia sudah tidak ada untuk selamanya Yang mana nenek bagia sudah tidak kuat menahan rasa sakit yang ia derita karena mengidap sebuah penyakit Dan kakek laki sangat beruntung dapat menggendong nenek bagia untuk terakhir kalinya Dimana kakek laki bisa mengangkatnya karena kekuatan cinta Kini kakek laki tidak memiliki siapapun untuk berbagi cerita duka dan juga tawa Karena istrinya sudah tiada Spontan Jai pun langsung merangkul kakek laki kemudian mengatakan bahwa dirinya akan menjaga dan menyayangi kakek laki bersama istrinya Janani Dan setelah itu mereka pun membakar nenek bagia dengan meninggalkan kesedihan Karena selalu mengingat masa lalu kebahagiaan mereka bersama-sama Setelah itu Janani menemui pria yang disekap yang ternyata bernama Krimuhi Yang di saat itu terkejut setelah melihat foto yang berada di tangan kanannya Yang mana di waktu itu Jai hampir mati dalam sebuah insiden yang membuat keluarganya tewas Krimuhi kemudian mengatakan bahwa ia melakukan itu semua karena sesuatu hal yang membuat dirinya sangat iri Dimana Jai dan Krimuhi dahulunya berada di desa yang sama namun terdapat perbedaan di antara mereka Yang di waktu itu Jai lebih disenangi oleh wanita-wanita desanya karena tampan dan juga gagah Sedangkan Krimuhi tidak satupun wanita yang tertarik dengannya Yang kemudian harga diri Krimuhi terasa rendah dan ditambah lagi ia mengidap penyakit AIDS yang sangat mematikan Krimuhi kemudian melampiaskan dendamnya dengan menularkan penyakitnya itu kepada semua wanita yang pernah ia lihat Ataupun pernah bertatap muka Krimuhi tidak mengetahui bahwa Janani adalah istrinya Jai Namun Krimuhi tidak memikirkan hal tersebut karena dendamnya yang sudah lama ia pendam Akhirnya terbalaskan juga Krimuhi juga menambahkan bahwa orang-orang yang mengidap penyakit itu pasti tidak akan bisa hidup Karena penyakit itu sangat berbahaya Selama 4 bulan menjalani perawatan di London Dokter mengatakan bahwa semua biaya dan perawatan sangat lancar dan telah mendapatkan hasil yang baik Dimana Janani sudah semakin membaik dan bisa beraktifitas seperti normal kembali Sontak Jai yang mendengar kabar baik tersebut merasa sangat bahagia setelah berjuang mati-matian dalam merawat Janani Namun hingga saat ini Jai masih merahasiakan penyakitnya tersebut karena belum menemukan hari yang pas untuk memberitahunya Yang kemudian mereka berdua menghabiskan waktu berdua di London dengan penuh kebahagiaan atas kesembuhan Janani Dan setelah itu mereka berdua terbang kembali ke India untuk mengabarkan hal tersebut kepada semua orang Setibanya mereka berdua di India dokter langsung memberitahu hasil pengecekan yang mengatakan bahwa Janani sudah terbebas dari penyakitnya tersebut Yang disaat itu membuat Jai sangat gembira hingga hampir menangis karena tidak bisa menahan rasa kebahagiaannya setelah berjuang mati-matian Yang akhirnya dokternya mengungkapkan semua kepala Janani sedangkan Jai pergi meninggalkan mereka Dokter kemudian mengatakan yang sesungguhnya bahwa Janani telah mengidap penyakit HIV Dimana penyakit tersebut sangat berbahaya dan bisa saja merenggut nyawa seseorang yang menderitanya Beruntungnya Jai yang sangat perhatian dan sayang telah berjuang demi keselamatannya Janani Karena ia tidak ingin kehilangan istri tercintanya yang sudah membuatnya berubah Dan karena cintalah penyakit yang diidap oleh Janani menghilang untuk selamanya Di sisi lain Jai ternyata menghampiri kerimuhi yang masih dalam keadaan dirantai Jai kemudian mengatakan bahwa istrinya kini sudah sembuh dari penyakit yang telah ditularkan olehnya Dimana Jai mengurus Janani dengan cinta dan kasih sayang Jai menambahkan bahwa semua wanita itu tidaklah sama melainkan memiliki kepribadian masing-masing yang berbeda Maka saat ini sebagai seorang laki-laki harus betul-betul melihat sisi baik dan buruknya seorang wanita Yang mana ibunya juga adalah seorang wanita yang disayangi setiap anak Seketika Jai langsung menyiksa kerimuhi dengan memaku punggungnya untuk membalaskan dendam Atas penderitaan yang dialami oleh para wanita yang telah ditulari oleh kerimuhi Dan setelah itu Jai langsung memukul kepalanya kerimuhi menggunakan palu dengan sangat kencang Yang mengakibatkan kerimuhi tewas dengan seketika Dan akhirnya dendam para wanita-wanita termasuk istrinya sudah terbalaskan juga Beberapa hari kemudian Janani menghampiri Jai yang baru saja pulang Yang mengungkapkan semua cerita yang dirahasiakan selama ini oleh Jai Dimana Janani telah mengidap penyakit yang sangat berbahaya Sedangkan Jai tidak memberitahunya sama sekali Dikarenakan Jai tidak ingin membuat Janani tertekan dan membuatnya depresi karena penyakit tersebut Setelah itu juga Jai telah berjuang dengan sekuat tenaga Sampai mengantarkan Janani menjalani perawatan di London Seketika Janani merasa sangat bahagia sekali mendapat suami yang sesayang si Jai Yang akhirnya keluarga Jai dan Janani pun menjalani kehidupan yang sangat bahagia bersama putri mereka Setelah menempuh tantangan yang sangat kejam di dalam hidupnya Dan film pun selesai Baik sahabat itulah alur cerita film yang berjudul Offly 2024 Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini Sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih.